Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Zaki Farhan Disini saya akan mempresentasikan korpor poin saya Yang berjudul Diffusion of Innovation Inovasi adalah proses sosial Yang mengkonsumsi informasi Berupa ide baru Dan tujuhnya Yang bermanfaat Sejarah teori Teori ini pertama kali diperkenalkan Pada abad ke-20 Tepatnya tahun 1903 Oleh Le Gabriel Sosiolog asal Perancis Dimana Dia Dimana karyanya Yaitu difusi yang berbentuk S Dalam bukunya yang berjudul The Love of Imitation Tahun 1940 Dua orang sosiolog Sosiolog Bernama Bruce Rain Dan Nels Gross Mempublikasikan hasil Karyanya Penelitiannya Tentang jagung hidrida Pada para petani Pada para petani di Iowa Amerika Teori ini dipopularkan oleh Everett Groger Tahun 1964 Dan memulai Dan memulai bukunya yang berjudul Diffusion of Innovation Istilah-istilah dalam Diffusion of Innovation Yaitu Yang pertama Discovery Artinya Suatu hal yang belum diketahui Innovation Artinya Hasil kreasi Suatu hal yang baru Invitation Invitation Hasil kreasi manusia Invitation Hasil kreasi manusia Diffusion adalah Penyebaran pesan-pesan dengan Ide baru Contoh Kasus Dalam teori ini Adalah Perkembangan sistem pendidikan Seiring kemajuan dan Perkembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi Atau IPTEC Di zaman sekarang Ilmu pengetahuan Berkembang pesat Dengan Adanya Internet Contohnya Sistem pembelajaran Yang ada di Indonesia Yang sudah Lebih mudah dibanding Zaman dulu Contohnya Sekarang Kita menggunakan Kuliah online Kuliah online Yang Fungsinya Untuk Kita belajar Dari Jarak jauh Sehubung Adanya Pandemi ini Contoh Difusi dari Kasus ini Adalah Disini Dimana Inovasi Inovasinya Merupakan Suatu program Yang telah Disediakan Oleh Pemerintah Yang kemudian Diterapkan Dalam Sistem pendidikan Kita Terima kasih Hanya itu Yang dapat saya Jelaskan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih